Kegiatan Patikawan 2019 merupakan aktivitas perkemahan dari Sakakal Pataru Wanda Bakti yang dimulai dari 18 sampai 25 November. Berpusat di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta dan salah satunya diselenggarakan di kawasan MM2100 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan yang berskala nasional tersebut diikuti lebih dari 3.000 peserta yang meliputi 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini juga ditandai dengan penanaman seribu pohon yang dipimpin langsung oleh Said Muhaddar selaku sekretaris dirjen pengelolaan sampah, bahan beracun dan berbahaya. Said juga mengajak para pemuda pramuka untuk lebih peduli lingkungan di tempat mereka tinggal. Seperti halnya di Bekasi yang akhir-akhir ini dipusingkan dengan permasalahan sampah. Pertikauan nasional, rapat taruh, dan awan bakti ini diikuti lebih kurang 3.000 peserta. Dengan 34 provinsi ditambah dengan peserta kepentingan mungkin ada 3.000. Di sana semua adik-adik pemutani kita buka stand masing-masing dari Kedua Jawa untuk melakukan edukasi. Ada edukasi bagaimana sampah itu pertama kalau bisa jangan terjadi. Tapi kalau terjadi, tolong dikeluar dengan baik. Menjadi salah satu kegiatan pertikauan nasional tingkat nasional. Karena memang tidak semua daerah ya Pak, hanya informasi yang saya terima dari KLHK itu 15 daerah. Dan barangkali kegiatan ini sangat sejalan dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena barangkali kita dari pemerintah Kabupaten Bekasi itu punya 8 program prioritas. Salah satunya adalah masalah lingkungan hidup. Periode yang kedua ya dilaksanakan di kawasan industri. Karena setelah kawasan industri area yang dikaprik-kaprik menjadi bangunan industri, tentu perlu adanya penghijuan-penghijuan yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya lagi, itu kita akan mencoba melalui sekolah-sekolah akan mengakuan edukasi bagaimana sekolah-sekolah ini bisa mulai memilah-milah sampah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan di tahun 2025 mendatang dapat mereduksi sampah 30% dan 7% untuk pengelolaannya. Dan pengelolaan sampah harus dilakukan di seluruh Indonesia seperti program pemerintah sendiri. Agustian, Badar TV, Bekasi. Terima kasih telah menonton!